Kericuhan terjadi saat Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeksekusi rumah berlantai 2 milik Ketua Umum Partai Republik I, Hasnaini, di Cilandak, Jakarta Selatan. Pembacaan eksekusi oleh Jurusita Pengadilan langsung mendapatkan perlawanan dari pemilik rumah. Mereka yang tidak ingin rumahnya di Cita berusaha mempertahankan barang termasuk mobil yang akan dikeluarkan petugas. Kericuhan tidak berlangsung lama. Petugas keamanan yang berada di lokasi langsung menenangkan para penghuni rumah. Petugas kemudian mengeluarkan seluruh barang yang berada di dalam rumah untuk diangkut menggunakan truk. Pemilik rumah, Hasnaini, yang mengetahui kasus ini mengaku kaget lantaran tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu. Sengketa sendiri sudah berjalan sejak tahun 2016, di mana objek rumah tersebut dijadikan akta jual-beli oleh pengadilan dengan sebuah perusahaan terkait adanya utang piutang. Rumah saya tiba-tiba di eksekusi oleh PN Selatan. Saya tidak pernah dipanggil sidang oleh PN Selatan. Tiba-tiba mereka sudah eksekusi rumah saya. Satu kali saya dipanggil terus disuruh dengan ketua PN Selatan mengatakan kita harus mediasi dulu. Sebab AJB ini adalah AJB gantung. Terus dijadikan objek jual-beli sama mereka. Dan kasus ini masih berjalan di baris krim dari tahun 2016 sampai hari ini tidak terselesaikan oleh baris krim. Terima kasih telah menonton!